Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya Diduga akibat menurunnya permintaan pasar, beberapa jenis komoditi sayuran harga jualnya mengalami penurunan Hal ini dikeluhkan para petani karena harga jual hasil panen masih belum bisa menutupi biaya operasional sehingga petani mengalami kerugian Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di kawasan desa Tulung Rejo, Bumi Haji, Kota Batu Aktivitas para petani terlihat di hampir semua lahan pertanian Memasuki bulan September, harga sayuran sebagian sudah cukup lama mengalami penurunan kembali Padahal stok sayuran dari petani sudah tidak melimpah Karena banyak lahan pertanian terdampak musim kemarau di mana ketersediaan pasokan air sudah tidak melimpah Turunnya harga sayuran ini dirasakan para petani karena biasanya ketika stok sudah tidak banyak harga jual akan mengalami kenaikan Tetapi saat ini justru sebaliknya harga jual mengalami penurunan Beberapa jenis sayuran yang kembali turun diantarnya kubis dan sawi box yang saat ini dihargai 1.500 per kilogram dari petani Harga ini termasuk harga rendah mengingat tingginya biaya operasional untuk tanaman jenis sayuran Padahal saat ini kondisi cuaca cukup mendukung sehingga hasil panen bisa lebih baik dari sisi volume maupun kualitas mengalami peningkatan Menurut salah seorang petani menjelaskan harga jual sawi masih turun sejak beberapa minggu yang lalu Saat ini harga di tingkat petani di kisaran 1.500 rupiah per kilogramnya Dan harga ini masih kurang untuk menutupi biaya produksi Di lokasi terlihat tanaman sawi sebagian sudah dipanen dan sisanya sudah dilakukan penyemprotan untuk pergantian jenis tanaman lainnya Harga jual saat ini belum mengembirakan bagi para petani Karena biaya untuk pupuk non-subsidi juga semakin besar belum ditambah untuk obat-obatan dan tenaga kerja Sementara untuk hasil panen harga turun drastis sehingga tidak cukup untuk bisa menutupi biaya pengeluaran Harga sayuran yang jenis wortel, kentang, bawang pre masih stabil Tapi kalau kol, sawi agak turun sekarang, agak murah Berapa harganya kalau sawi? Kalau sawi 1.000 sampai 1.500 Kalau kol 3.000 Berarti kalau harga 1.000 maris sudah termasuk harga rendah Pak ya? Iya Gimana nih Pak dengan perbandingan dengan harga obat sama pupuk Pak? Kalau harga segitu Pak? Kalau harga segitu ya tidak kembali modal Soalnya pupuk ini lebih mahal, obat lebih mahal Panenan kita murah Jadi modal saja kadang tidak bisa balik Kalau hasil panen masih stabil, biarpun cuaca ini kemarau Cuman ya tidak bisa maksimal seperti kalau musik Berarti berkurang berapa persen Pak kalau dihitung-hitung hasil panen? Hasil panen berkurang sekitar 30 persen Iwan Hikmawan melaporkan Terima kasih telah menonton!